Ini teman-teman saya sebenarnya mau kalian apa? Terhadap Pak Anies Baswedan kalian teriak, Arab, Yaman, bukan pribumi, dan seterusnya. Nah terhadap Pak Prabowo kalian juga teriak, jangan beri peluang rezim orba berkuasa lagi. Jadi sebenarnya mau kalian apa? Itulah sebabnya saya bilang, NKRI di mulut kalian itu hanyalah isu pembungkus kepentingan. Itulah juga kenapa ingin saya katakan, NKRI di mulutmu itu hanyalah kepalsuan, Yen Oni, di mana dulu kamu juga pernah mengatakan, tidak mendukung Anies bukan tentang siapa Anies, tetapi tentang siapa orang-orang di belakang Anies. Ludah air ludah yang sudah kamu, keluarkan kamu jilat kembali sekarang Yen Oni. Lucunya kamu sekarang mengatakan pendukung Ganjar itu seolah-olah NKRI, seruan NKRI harga mati hanyalah isu belakang. Sekarang kita uji mulut siapa yang paling palsu dalam mengucapkan seruan NKRI harga mati. Kenapa saya mendukung Ganjar? Saya tetap konsisten. Seperti yang pernah kamu serukan juga, siapa di belakang Ganjar dan siapa di belakang Anies Baswedan. Yang kedua, kamu jangan main dua kaki, Yen Oni. Kalau kakimu sudah berjalan ke arah Anies Baswedan, silahkan, itu hak mutlak yang tidak bisa dirampas. Jangan mengait-ngaitkan Prabowo disebut-sebut di sini. Inilah seolah-olah kamu ini akan mempropaganda, seolah-olah pendukung Ganjar ini menyerang Anies, menyerang Prabowo. Bukankah dulu juga dirimu yang paling kenceng menyerang Prabowo? Mulutmu itu palsu, Yen Oni. Saya ingat persis di mana dulu kamu pernah berseru. Orang-orang di belakang Anies Baswedan ini adalah para beberapa teroris, HTI dan FPI. Ucapanmu palsu, Yen Oni. Sekarang kamu sanggup untuk duduk bersama mereka, berseru bersama dengan mereka, satu barisan dengan mereka. Inilah fakta bahwa ucapanmu tentang NKR Hiya Harga Mati adalah palsu, Yen Oni. Dan jika kamu ingat, kamu juga yang menyerukan waktu itu, bahwasannya walaupun organisasi HTI secara organisasi sudah dibubarkan, tapi sel-sel tidur mereka akan bangkit lagi dan itu sudah diserukan oleh Alfian Tanjung, bagaimana Alfian Tanjung itu meminta kepada Anies Baswedan apabila menang, meminta untuk dihidupkan kembali atau digibarkan kembali. Bahkan baru-baru ini disusul dengan deklarasi beberapa ex-HTI, FPI dan ex-teroris di situ di salah satu gedung. Muna. Saya dibilang bahasa RIMB, enggak masalah buat saya. Halo Bang Tres, Bang Kristianto Yen Oni ini, saya adalah salah satu penggemar yang saya ikutin di Facebook, ikutin di Youtube, dan ikutin di TikTok. Cuma kemarin, TikToknya sempat ambles, entah kenapa, ternyata ini berputar haluan. Tapi enggak apa-apa, Bang. Kalau berputar haluan itu enggak ada yang jelas, Abang ini mengakui di Baser, jadi kemungkinan titik-titik cair dari situ ya, Bang. Kota-tiba berputar haluan. Padahal konten-konten Abang sangat cakep sekali dan tidak lurus sekali ini. Enggak tahu tahap apa yang berarti mau membuat Abang seperti itu. Yang kita sebagai penggemar Abang nih ya, kalau wajar dong, suriga sesuatu, tapi itu tak ada dan tidak ada. Dan selamat berjuang, Bang. Menurut saya, Indonesia butuh Pak Anies. Indonesia butuh Pak Anies. Kata Bapak ini ya. Beliau beralasan karena Pak Anies memberikan IMB terhadap kaum minoritas. Itu menurut beliau sampai beliau merubah haluannya untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Padahal kemarin begitu sangat membenci Pak Anies Baswedan. Kalau saya melihat alasan yang Anda sampaikan ini adalah alasan yang sangat konyol dan bodoh. Iya. Saya katakan ini alasan yang tidak masuk akal. Karena hal-hal seperti ini sudah dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Bahkan ketika Anda berbicara masalah toleransi, Pak Ohoklah yang paling toleransi daripada Pak Anies Baswedan. Ya. Boleh dilihat jejak digitalnya di Youtube banyak berseleberan. Kalau Pak Anies Baswedan orang yang toleransi, kenapa dia membiarkan politik identitas bermain saat dikampanye beliau? Coba. Kalau Anda mengatakan bahwa Pak Anies sangat toleransi. Jadi lucu ya ketika Anda mengatakan hal seperti itu, menyampaikan alasan Anda seperti itu. Ya. Menurut saya Pak Anies ini orangnya cuma konseptor, bukan eksekutor. Beliau ini cuma pintar merangkai kata-kata, tapi mengeksekusinya nol besar. coba lihat apakah Oce-Oce jalan. Apakah DP nol rupiah sudah dirimati oleh kaum menengah ke bawah? Yang seperti dia katakan di janji kampanyenya. Gak ada. Yang beliau bisa kerjakan di DKI hanyalah merubah pekerjaan-pekerjaan dari gubernur sebelumnya. Lucu kan? Ketika Anda mengatakan cuma karena IEB Anda berpaling mendukung beliau. Jadi saya berkesimpulan bukan karena itu. Tapi Anda punya kepentingan. Anda punya kepentingan. Padahal saya ini dulu-dulunya ya sangat begitu sangat mengagumi Anda. Sangat mengagumi. Saya katakan bahwa Anda itu orangnya wah luar biasa cerdas. Smart ya. Sangat berani. Sangat vokal. Wah luar biasa. Saya sangat memuji. Memuji Anda pada saat itu. Tapi ketika saya lihat kenyataannya seperti ini, barometer Anda mendukung seorang calon presiden cuma seperti ini, wah saya kasih jempol ke bawah. Ternyata kualitas Anda tidak beda jauh dengan kadron-kadron yang lain. Ya semoga ini pilihan yang tepat ya buat Anda. Apapun itu, saya sangat hormati. Semoga Anda tidak akan menyesal di kemudian hari dengan keputusan Anda. Oke? Salam. Cerdas. Dengan merealisasikan izin penggunaan rumah ibadah. Bagi seorang Anies Baswedan, dia itu akan sangat mampu untuk menerbitkan berapapun izin penggunaan tempat ibadah. Dalam hal ini, tempat ibadah non-muslim ya. Jangankan cuma 34, bahkan 100, mungkin 1000, bahkan sejuta pun dia akan sangat mampu untuk menerbitkan itu. Dan dijamin tidak ada yang mengganggu, tidak ada gangguan, tidak ada yang gerecoki. Itu bukan semata-mata karena kecerdasannya ya. Tapi kita semua juga tahu, kelompok mana yang selalu mengganggu orang ibadah, membubarkan orang ibadah. Kelompok itu ada di barisan Anies Baswedan semua. Jadi apapun pencitraan yang dilakukan Anies, walaupun itu terkesan menabrak akidah, di mata mereka itu halal. Kalau masih kurang paham, saya kasih contoh ya. Ketika orang yang bersebrangan dengan Anies, dalam hal ini misalnya pemerintah lah, masuk saja ke tempat ibadah orang lain, yang notabene tempat ibadah yang berbeda dengan keyakinan orang itu, misalnya Pak Jokowi masuk ke dalam rumah ibadah non-muslim, pasti stigma-stigma murtad lah, atau apalah toleransi kebablasan lah, itu akan keluar dari kelompok-kelompok ini. Tapi coba bandingkan kalau misalnya Anies yang masuk, langsung dilebeli toleransi. Itu yang salah bukan labelnya itu. Orang yang melebeli itu yang agak kacau pikirannya itu. Bahkan, kalau misalnya, gelar Yohanes itu menempel di Pak Jokowi, wah sudah pasti Indonesia itu rame itu. Kelompok-kelompok ini sudah pasti akan huru hara. Tapi ya alhamdulillah Yohanes itu menempel di Anies Baswedan, jadi ya tenang-tenang aja. Sekarang coba, tanyakan pada hati nurani kalian, yang paling dalam. Ikhlaskah kalau Indonesia itu diserahkan kepada kelompok-kelompok semacam ini, kelompok-kelompok munafikun semacam ini? Kalau saya sih, enggak lah. Oke, Bang. Salam akal sehat. Itu pun kalau Anda masih mau diajak untuk sehat. Berbeda suku ras agama dan golongan, tapi kita satu. Indonesia. Berbeda suku ras, namun kita satu. Indonesia. Betul, kakak. Tapi, untuk dalam masalah pemilihan pimpinan seorang pimpinan negara, kita harus juga betul-betul memilih orang yang betul-betul Indonesia. Begitu. Jadi, bisa membangun Indonesia secara keseluruhan. Lah ini, Anies Baswedan, aduh, Jakarta saja, tidak bisa. Air yang mengalir ke dalam, harus masukkan dalam tanah saja, itu urusan belum selesai. Itu orang lain yang menangani banjir. masalah banjir, sampai, buat gorong-gorong raksasa itu, ke laut sana dulu, baru. Jadi. Lah, bagaimana kalau, Jakarta saja tidak bisa? Mau Indonesia? Eh, jadi bupati saja sudah. Supaya aman. Makanya ada yang mau pilih kalau jadi bupati, kah? Masih ada yang bertanya, kenapa? Salam waras, bang. Jangan bawa-bawa fenomena di Medan, bang. Dibandingkan dengan, kinerjanya Anies ini. Abang bawa fenomena di Medan, Abang sakupautkan dengan Pak Prabowo, dengan Pak Ganjar, dan Anda bilang, Anies adalah NKRI, setelah membuat IMB. Saya tanya dengan abang. Itu adalah kebijakan Anies. Oke? Terjadi fenomena di Medan itu, itu kebijakan siapa? Seharusnya abang membandingkan, kebijakan Anies itu, dengan pemerintah setempat di Medan. Bukan pula abang, membandingkan, kinerjaannya Anies itu, menyebut Anies NKRI, lepas abang angkat narasi itu, abang bandingkan dengan Pak Prabowo, ataupun Pak Ganjar. Abang salah. Seharusnya abang bandingkan ke sana. Kenapa abang harus lompat? Abang buat perbandingan, tapi lompatnya ke orang lain. Bukan ke pemerintah setempat di Medan. Kami bang, warga Medan. Toleransi kami cukup kuat. Jalan-jalan lah abang ke Medan. Termasuk di tetangga saya. Dua rumah kami etnis lain, dua rumah agama lain, dua rumah dan sekeliling kami. Apa usaha mereka? Maaf bang, seperti kedai tua. Keliling banyak di tempat kami. Namun toleransi kami ada. Dan kami membandingkan itu, antara masyarakat dengan masyarakat. Bukan kami bandingkan masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Tidak. Ini tidak. Kandidat yang abang agung-agungkan, NKRI Sipolan. Sipolan tidak NKRI. Tapi abang bandingkan dengan kinerja pemerintah yang lain. Lepas itu abang tarik narasinya ke kandidat. Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Salah abang. Nggak bisa begitu. Tempat kami, abang jalan-jalan lah. Sekali lagi saya sebut, abang jalan-jalan lah ke Medan. Biar abang tahu macam mana di Medan. Tapi kalau pun jalan-jalan, jangan sehari dua hari saja bang. Bebulan-bulan. Macam mana toleransi masyarakat kami di Medan bang. Fenomena itu terjadi. Jangan dianggap semata-mata tidak berkepihakan kepada warga asring. Kami bang, untuk kami ya. Mau pendatang di sana, mau peribumi atau tak peribumi. Nanti bicara peribumi katanya sudah lain. Intinya bagi kami kerukunan yang paling bagus. biar dia agama apa ataupun apa. Yang tidak NKRI adalah apa? Yang berkomplotan dengan radikalisme. Yang anti-toleransi. Itu yang bukan NKRI. Ya. Abang bayangkan sendiri. Siapa sebelumnya? Yang anti, yang radikalisme. Di belakang siapa? Komplotan siapa? Ya. Ingat bang? Pilgup? Di Jakarta? Apa yang dibawa? Ngeri siapa? Agama yang dibawa-bawa bang. Medan kami tidak ada membawa-bawa beda-bedakan agama. Itulah. Dengar itu bang. Ingat baik-baik. Ini nih yang bikin konten ibarat penyesatan publik bawaan narasinya. Jangan dibalik, bro. Kopi kegas. Kalau memilih Anis, itu justru menyelamatkan Nasdem. Kenapa Nasdem jadi ngebet mengungsung Anis jadi presiden biar yang masalah korupsi dalam pantai sekian ini dari kader dia, dari partai dia, itu nanti akan berelaan. Artinya, anteng-anteng aja dan akan dibagi-bagi. Itu sebenarnya. Makanya kamu ingin memenangkan Anis. Tapi, kalau PDIP menang, Anis tidak terpilih, maka yang terancam itu adalah Nasdem. Makanya kenapa Surya Paloh itu jadi tidak mau berkoalisi dengan PDIP karena Surya Paloh tahu PDIP ini tidak pandang bulu. Walaupun dari kader dia, partai pengungsum dia, kalau ketahuan melakukan tindak pidana korupsi, pasti dihajar. Makanya Surya Paloh sekarang memisah dengan mengungsung Anis, harapan nanti kalau Anis terpilih, ini yang 8 triliun sekian ini nih. Dah, damai-damai aja lah. Ibaratkan kita bagi-bagi aja lah. Aku dukung nih. Kamu kampanye ke sana kemiri nih. Ke sana kemari nih, pakai jet pribadi gue nih. Jadi, kalau memilih Anis, bukan menjelamatkan PDIP, tapi menjelamatkan Nasdem. Tapi, kalau tidak memilih Anis, itu yang terancam adalah Nasdem. Oke? Anis Baswedan, Lady NKRI. Itu alasan saya. Oke, salam demokrasi waras juga. Bang Kristianto, Ien Uni. Maaf kalau salah. Ya, saya juga namanya Ien Uban. Ya, asalnya dari Timur, Timur Dawan. Ya, dan disini saya sudah menyimak videonya, Abang. Intinya, disitu adalah menyimpulkan tentang alasannya kenapa mendukung Pak Anis Rasid Baswedan. Ya, oke. Itu tidak menjadi masalah. Karena itu haknya Abang untuk menentukan sikap politiknya dan itu dijamin oleh konstitusi. Oke, tetapi yang tergelitik disini adalah pernyataan Abang ya, yang menurut saya itu terlalu permatur, terlalu dipaksakan, ya, ketika Abang mengatakan bahwa Pak Anis Rasid Baswedan lebih NKRI daripada calon presiden yang lain. Barometernya adalah dia menerbitkan IMB untuk rumah ibadah non-muslim. Sekali lagi, saya harus katakan dan mempertanyakan kepada Abang Kristianto, Ien Uni, bahwa apakah seseorang dikatakan dia lebih NKRI daripada yang lain itu hanya semata-mata karena menerbitkan IMB untuk rumah ibadah non-muslim. Itu satu. Yang kedua, Abang Kris, Pak Anis bukan hanya menerbitkan IMB untuk rumah ibadah non-muslim, tapi untuk rumah warga juga dia menerbitkan. Bahkan, Pulau Reklamasi, ya, Pulau Dea, itu ada kalau tidak salah itu sekitar 934 IMB yang diterbitkan. Ya. Yang menjadi persoalan adalah yang di Tanah Merah itu rumah warga termasuk gereja di situ, itu banyak orang timur yang tinggal di Tanah Merah, itu mereka tidak memiliki sertifikat karena lahan itu adalah lahan dari PT Pertamina dan mereka tidak memiliki sertifikat termasuk gereja. Pak Anis menerbitkan IMB apakah ini tidak akan bermasalah ke depan. Di pemerintahan sebelumnya itu mau menerbitkan IMB tapi mempertimbangkan mengenai SKB dua menteri. Ya, surat keputusan bersama dua menteri, dalam hal ini menteri agama dan menteri dalam negeri tentang perseratan mendirikan untuk mendapatkan IMB dan mendirikan rumah ibadah. Itu menjadi acuannya dan pemerintahan sebelumnya sangat berhati-hati dengan itu sehingga tidak menimbulkan polemik ke depannya. Ini yang tidak dipertimbangkan oleh Pak Anis Rasid Baswedan. Satu. Yang kedua juga mengenai penerbitan IMB di pulau reklamasi pulau D. Itu kalau tidak salah sekitar 934 IMB yang diterbitkan oleh Pak Anis Rasid Baswedan. Dan ini Pak Anis sendiri melanggar statementnya sendiri saat dia kampanye menolak untuk pengembangan pulau reklamasi. Kita lanjut. Empat izin pengunan gereja. Ini satu hal yang tidak... Baik, kita lanjut. Jadi alasannya Abang Kris untuk mendukung Pak Anis Rasid Baswedan itu adalah hak politiknya dan dijamin oleh konstitusi. Dan yang membuat saya tergelitik juga mengenai Pak Anis lebih NKRI daripada yang lain. Saya rasa itu terlalu prematur dan terlalu dipaksakan karena tidak bisa hanya seseorang dikatakan lebih NKRI daripada yang lain hanya karena menerbitkan IMB untuk rumah ibadah dalam hal ini non-muslim. karena persoalan bangsa ini sangat komplikatif baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Dan oleh karena itu saya mengatakan kita ketika menilai seseorang apalagi dikatakan dia lebih NKRI daripada calon presiden yang lain tidak bisa hanya dari satu sudut pandang. Tapi kita harus perspektif melihat menilai sepak terjangnya rekam jejaknya itu harus jelas. Tidak bisa hanya dari satu sudut pandang dan hanya dari satu prestasi. Kita anggap itu adalah sebuah prestasi besar. Karena Abang Chris mengatakan bahwa itu bukan hal yang luar biasa yang biasa-biasa saja tetapi itu adalah hal yang sangat luar biasa fantastis. Oke kita menghormati itu tapi Abang terlalu prematur dan terlalu dipaksakan jika hanya satu sudut pandang saja kita menilai itu lalu kita mengatakan Pak Anies itu lebih NKRI daripada yang lain. Kita harus perspektif dari sudut pandang yang lain pun penting rekam jejak prestasi-prestasi yang lain. Berbicara tentang prestasi saya jadi tanda tanya kok dalam satu minggu ini dua minggu saya melihat dari berbagai macam teman-teman yang mendukung Pak Anies kok jualannya hanya itu-itu saja jualannya hanya IMB saja yang diterbitkan oleh Pak Anies yang dalam hal ini kebablasan juga kebablasannya seperti apa yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya kok itu saja yang jadi nilai jualan emang gak ada prestasi yang lain lagi selain penerbitan IMB kita gak usah tanya prestasi yang merupakan terobosan atau inovasi tetapi kita kembali lagi ke janji-janji politik yang masih terngiang-ngiang di telinga kita dalam hal ini Delio sempat mengatakan dia tidak membangun fisiknya untuk apa bangunan yang hanya berbentuk fisik tapi manusianya itu dimana satu yang kedua kita lihat pohon plastik kelebihan bayar pohon limonas ditebang dan masih banyak lagi coba diselidiki dulu janji-janji politik adakah halo guys jumpa kembali bersama saya Basten Sebo oke setelah saya mereaksi video-video tadi ya saya mau berkomentar sedikit ya nah ini perlu teman-teman ketahui bahwa om Kristianto Yanoni ini sebenarnya adalah panutan saya saya ingat dulu ketika awal-awal perjuangan membesarkan channel youtube ini ya itu saya belajar banyak dari om Kris dan om Kris ini juga membantu meningkatkan channel saya ya sempat kami tergabung dalam sebuah grup dan disitu kami sharing berbagi ya untuk hal-hal yang untuk untuk ya pandangan-pandangan mengenai bangsa dan negara ini ya oke teman-teman menyangkut dengan pemilihan ya pemilihan pilihan politik yang dimana dulu om Kris ini adalah pendukung garis keras dari Pak Jokowi ya saya tahu betul melihat dari video-video beliau beliau sangat ekstrim sangat keras dan benar-benar mencintai Pak Jokowi dan om Kris ini adalah salah satu figur yang kalau berbicara itu beliau tidak apa ya tidak abu-abu ya jadi sangat tegas dan keras ya apalagi kalau ada orang-orang yang membuat narasi-narasi negatif terhadap Pak Jokowi maka om Kris ini adalah salah satu sosok yang sangat kencar untuk membela ya dan saya cukup kaget ya mendengar kabar bahwa om Kris pindah haluan dari pendukung Pak Jokowi sekarang menjadi pendukung Pak Anis ya dimana kita ketahui bahwa Pak Anis ini adalah antitesa dari Pak Jokowi dan sudah pasti Pak Anis ini tidak didukung oleh Pak Jokowi ya namun bukan berarti dengan perbedaan pilihan tersebut membuat saya menjadi penci menjadi menganggap bahwa dia orang lain bukan senior kita lagi tidak ya kita sangat menghargai perbedaan pendapat seperti itu ya tinggal ya masing-masing saja silahkan saling berjuang untuk meyakinkan masyarakat mana subpress yang terbaik mana programnya yang paling baik ya mana yang disukai atau digemari masyarakat mana yang tidak disukai oleh masyarakat ya dengan perjuangan di masing-masing platform medianya ya karena Chris punya medianya sendiri saya dan juga beberapa teman-teman yang lain punya medianya juga tersendiri ya lalu yang berikutnya terkait dengan IMB gereja ya yang diterbitkan oleh Pak Anies itu menjadi alasan yang kuat kenapa Om Chris akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Pak Anies ya kalau menurut saya guys ya izin untuk mendirikan bangunan atau IMB ini itu sudah merupakan tanggung jawab dari setiap pemimpin ya ini juga mungkin kita perlu mengakui bahwa salah satu kehebatan dari Pak Anies ini keberhasilan beliau prestasi beliau adalah menerbitkan sejumlah IMB untuk mendirikan rumah ibadah ya terutama untuk kaum minoritas ya namun saya secara pribadi punya pandangan lain ya bahwa itu bukan menjadi salah satu poin tolok ukur bagi saya untuk mempercayai beliau menjadi seorang presiden ya tentu menjadi presiden ini harus kapasitasnya sudah tentu berbeda ya bukan hanya menjurus pada untuk izin mendirikan rumah ibadah saja akan tetapi bagaimana ide program visi misinya dalam membangun bangsa negara yang saya dukung adalah figur-figur yang akan meneruskan program-program dari Pak Jokowi ya salah satunya for nikel ya yang tidak sudah dilarang ekspor mentah kini harus diolah di dalam negeri ya dan juga ekspor mentah untuk mineral-mineral serta sumber kekayaan alam yang ada di negeri kita ya itu ke depannya direncanakan untuk tidak mengekspor mentah diolah kembali di dalam negeri itu salah satunya ya itu yang saya dukung ya namun kalau ada sosok seperti Pak Anies ini yang malah mengusung tema perubahan ya dan narasinya adalah perubahan nah ini saya jadi berpikir bahwa jangan sampai nanti semua program-program dari Pak Jokowi itu malah diubah sehingga tidak lagi berjalan sesuai dengan fungsinya sesuai dengan apa yang selama ini sudah dibangun malah diubah ya berarti kita start lagi dari nol itu yang tidak saya inginkan dari Pak Anies memang kalau kita harus mengakui persatuan Pak Anies oke kita akui bahwa beliau berhasil memberikan izin untuk mendirikan rumah ibadah teristimewa untuk kaum minoritas akan tetapi untuk Presiden Republik Indonesia menurut saya figur seperti Pak Anies kurang tepat ya karena tema yang dia usuh adalah perubahan ya bukan mau melanjutkan program-program dari Pak Jokowi nah menyangkut dengan Om Kris ini ya silahkan masing-masing memiliki pendapat dan pemikiran yang berbeda namun kita tetap saling menghargai dan menghormati beliau sebagai senioritas sebagai salah satu pegiat media sosial yang paling vokal dari Nusa Tenggara Timur dan saya yakin sekali kalau setelah selesai pemilu nanti semua akan ya biasa biasa saja baik-baik saja oke teman-teman terima kasih salam untuk Om Kris kalau misalnya beliau menyaksikan video ini sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati